Di masa pandemi, tenaga kesehatan yang bertugas di rumah sakit dan puskesmas sangat rentan terinfeksi virus corona. Di Gresik, Jawa Timur, seorang perawat meninggal dunia akibat terpapar virus corona, sementara 14 perawat lainnya di Mojokerto dinyatakan positif COVID-19. Suasana duka mengiringi jenazah Didi Ariswanto yang dilepas rekan sejawat dari puskesmas Manyar menuju pemakaman. Almarhum dinyatakan positif COVID-19 sembunyat dirawat selama 10 hari di ruang isolasi Rumah Sakit Ibnu Sina Gresik. Hanya dalam waktu satu bulan terakhir, enam orang perawat di Jawa Timur meninggal dunia akibat virus corona. Sementara selama pandemi ini, jumlah perawat di Jawa Timur meninggal dunia terpapar COVID-19, empat diantaranya bertugas di puskesmas. Tenaga kesehatan dan tenaga mesin yang bertugas di puskesmas dan rumah sakit sangat rentan terpapar virus corona. Selama bertugas, apakah beliau langsung berinteraksi dengan masyarakat atau seperti apa, Prof? Pasti, karena beliau ini adalah juga sebagai perawat senior di puskesmas. Otomatis di puskesmas itu punya peran baik itu melayani pasien secara langsung maupun dalam tracing. Tracing ini kan termasuk kita tidak tahu pada dipoli dan lain sebagainya untuk pelayanan ini. Tenaga kesehatan di RSU di Prof. Dr. Sukandar, Mojokerto, Jawa Timur terpapar COVID-19. Hal ini diketahui setelah dari hasil tes swab yang keluar kemarin, empat belas perawat yang bertugas di ruang sentral operasi rumah sakit positif corona. Pihak rumah sakit akhirnya menutup tiga ruang sentral operasi terpadu selama sepuluh hari ke depan. Untuk sementara rumah sakit, Prof. Dr. Sukandar tidak melayani tindakan operasi pasien. Tim Liputan N News melaporkan.